Kalo misalnya kalian berdua nih, Alfa, like you guys Engga, harus ada yang ngalah gak sih salah satu? Yang biasa ngalah siapa? Tembak siapa yang paling sering ngalah? Gue sering ngasih ini nih You, you my man Oh, it's you? Oh, it's you? It's you? Everyone say that Babe, it's you I'm the one, I'm the one yang sering ngalah Okay, so officially pacaran ya, congratulations guys Kamu sebutin? Pacar... Oh, pacar... Gak cadel sih Kalo Fuji kan gak bisa, pacar... Hey guys, welcome back to Axel's Podcast I'm with the couple of the year Hai guys Hai Couple of the year Apa kabar? Baik Good, good Still gymming? Still dong, lu yang udah jarang gym Iya, udah jarang nih Gimana? I mean, gue inspired sih ngeliat, ngeliat, ngeliat lu especially ya Iya I mean, how old are you now? 50? Eh... This year 49 49, okay Yeah And you look like your physique is like that Itu apa gara-gara Vio yang bantuin apa gimana? Gue pengen tau nih Pas emang lagi menuju ke goal itu, ketemu dia dan... I think... Terjadi percepatan sih Okay Kalo Vio juga nge-gymmnya baru-baru ini apa udah lama? Udah lama, udah 3 tahun aku olahraga, intense Di luar ini ya, public gym Oke, jadi gue ketemu dalam... Pernah ketemu kita dulu ya? Pernah gak sih? Pernah Pernah ya? Pernah Jadi gue ketemu mereka berdua di gym guys Di gym adalah gymnya, biar rahasia You guys kalo mau nyari pasangan bisa kesana Bisa, cara XL juga dapet pasangan disitu ya Sama-sama kita ya Tipis-tipis Sama-sama kita Spil-spil dikit ya Lu kenapa, lu tuh awalnya kenal Vio dimana sih? Di gym atau tidak? Ya, exactly Di gym Jadi satu kali, tiba-tiba ada teman aku Dia teman-teman ex-wife Dia dateng terus dibilang Lu sekarang udah buka hati belum? Dia bilang itu kan Kaget dong lagi di gym, terus tiba-tiba dateng nanya Buka hati kan juga bingung ya Maksudnya buat di min Ya gue mau kenalin lu sama seseorang Dan kayaknya cocok banget kalian Oh serius? Terus yaudah gak apa-apa, temenan aja Biasa, jadi gak mungkin yang gimana Tapi ada deg-degannya juga Karena Beberapa saat sebelumnya tiba-tiba anakku yang pengen Gue punya relationship Oke, anak yang paling gede Dia 15 tahun 15, oke Jadi pertama kali dijodohin? Iya Bisa dibilang jodohin? Dibilang jodohin Dikenalin Dikenalin Lebih dikenalin sih Terus yaudah ketemu dia Dia juga ternyata baru pertama kali latihan di tempat itu Terus yaudah kenalan, halo halo Marcel Iya Dan udah semua berlalu aja Ini berapa lama yang lalu ya by the way? Karena Well like Aku juga ketemu seseorang di gym itu kan Iya Kalian tuh berapa lama yang lalu? Must be around August ya? Agustus ya? Tahu lalu Tahun lalu Tahun lalu Tahun lalu Tapi yaudah kita ketemunya cuman Kenalan terus Selesai Gue balik Dia dateng Nah waktu itu memang Jadwal gymnya juga beda Gue dari jam 7 kan 7 ke 7 7 ke 9 Dia juga 9 baru nyampe Jam 9 mulainya Oke Jadi kita cuma pahasan gitu Gue mau pulang Udah closing Udah masuk ke Cardio atau Eps Tapi sering ketemu kan? Tapi iya. Tapi jarang sapa sih, dia tuh gak pernah. Siapa yang, siapa yang approach dulu? Maksudnya siapa yang kayak Gua pengen, I wanna get to know you siapa dulu? Akhirnya gue sih. You made the move. I made the move. Okay. Because of a thing that I know well. Which is? Marsha Art. Oh, bela diri. Jadi kalo just gym, itu like biasa maksudnya kan? Okay. Gua udah latihan lebih dari 20 tahun, jadi ngeliat cewek latihan, dan good looking, good, ya, everything. Jadi cuma ngeliat dari jauh aja kan, appreciate. Liat kadang. Cuma gak berani gak mau eye contact. Tapi lu udah tau kalo misalnya review tuh suka bela diri. Gatau. Kok gak tau? Gatau. Tapi udah sempet liat sih di IG-nya dia, dia latihan Muay Thai. Terus bilang, oh dia latihan Muay Thai. Terus sempet, krap maka kok proposta itu? Iya, krap maka. Gak pernah liat. Terus akhirnya yaudah, tiba-tiba di gym dia latihan Muay Thai. Oh di gym? Di reload. Oke, di reload. Boleh gak sih? Sorry. Di reload. Di gym itu dia latihan itu kan, it's unusual. Oke. Nah disitulah baru gua berani ngomong. Karena gak tau, gua kadang-kadang pengen ngebenerin gitu. Pengen.. Dosen kan? Pengen kasih ya masukan lah, bukan menggurui ya. Begitu dia latihan, tendang-tendang gua bilang, Tendangan kamu bisa lebih bagus lagi. Kalo kamu mainnya. Jadi mulai disitu ya? Mulai dari situ. Baru conversation udah masuk. Dengan muka malu-malu kayak boy next door gitu. Oke, coba. What did you say there? Oh, in words. Like the actual scene. The actual scene. Apa ya? Gua kata pertama sih ketemu dia lagi latihan. Wih keren banget. Gua gitu dulu kan. Terus tiba-tiba dia latihan. Karena gua mukulnya emang kenceng. Buat seorang perempuan gua kenceng mukulnya. Jadi lu sempet jual mahal gak waktu itu? Enggak. Karena gua emang orangnya friendly-nya. Karena gua juga ketemu lu sama cewek lu. Waktu itu kan kita langsung kayak ngobrol gitu di bawah kan. Jadi gua welcome. Nah, waktu dia nyamperin gua tuh. Banyak lah cowok ngeliatin gua sama ngajakin gua ngobrol di gym. Tapi this one particular itu. Oh banyak yang ngajakin dia. Banyak. Kecuali gua. Kecuali dia. Kecuali dia. Padahal udah kenalan. Padahal udah kenalan. Udah kenalan. Tapi itu bikin gua kayak. Kenapa ya nih cowok. Tapi gua tau dia tuh kok ngeliat gua malu. Jadi waktu diajakin ngomong. Dalam hati gua tuh kayak. Finally dia ngajakin gua ngomong. Terus abis itu. Oh finally. Akhirnya akhirnya dia ngajakin gua ngomong. Tapi bukan karena suka tapi kayak. Kok lu enggak sih gitu. Oh oke. Pas dia ngomong-ngomong gitu. Ngajarin gua kick. Gua tuh gak fokus sama apa yang dia omongin. Gua fokus sama mukanya. He was very shy. Dia malu banget. Still sampe sekarang dia gak bisa eye contact sama gua lama-lama. Oh iya? Jadi dia ngomong sambil kayak. Kayak gimana sih? That's cute ya. Cute ya. That's cute ya. I mean. Vio tuh kenapa. Apa yang diliat dari Marshall. Kayak. The first. Kan you get background check. Whatever it is right. Ya. Kenapa Marshall. Iya. Studi kasus ya. Jadi. Waktu. Pertama kali. Sebenernya ya udah. Dia ganteng. Badannya bagus. Buat di gym dia. Badannya sih di atas rata-rata ya. Iya. Terus. Waktu ngeliat IG nya dia. Ya dia keliatan family man. Dia keliatan kebapaan. Terus. Ya salah ya perempuan. Studi kasus. Google. Secara dia actor kan. Oke. Jadi serrrr. Mau tau kenapa dia cerai. Oke. Terus cari tau, cari tau, cari tau, cari tau. Oh nih orang. Clean. Dia emang. Baik. Hidupnya lurus, lempeng. Dan. Kalo gue liat dari postingan dari atas sampe bawah. Tuh emang dia bener-bener mendedikasikan hidupnya buat anak-anaknya. That's why kayak. Dari semua cowok yang ngajakin gue ngobrol sama kenalan. Gue memilih untuk membuka diri sama dia. Karena dia lurus. Dia lurus. Hidupnya dia family man. Dia punya value. Gue pikir waktu itu. Gue masih asumsi ya. Dia punya value yang gue cari di laki-laki. Kan kita kan punya tipe pasti. Ada yang tipenya begini, 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 begini. Nah tipe gue ini kebetulan emang jarang kayaknya deh. Yang family man. Yang bisa hands on ngurusin anak. Jadi partner. Nah kayaknya dia punya. Makanya waktu itu gue kayak ayo udah deh gue welcome. Oke. Dan kalo. Lo. Apa yang lu liat dari view yang bikin lu penasaran? Kan i've been a while. It's been a while? Iya. Udah since. Separate dulu kan. It's like. Six years ago. Dan. Gak pernah. Deket lagi. Sama. Ya. Cewek. Siapa. Pacaran. Gak mungkin. Jadi. I spend almost. My time. Only. For my kids. And work. Udah that's it. Bolak balik. Bolak balik. Itu itu aja terus gitu. Karena. Memang gak gampang. Memang gak gampang. Karena kan. Custody kan ke gue kan. Dan ini anak. Cewek dan cowok. Dan gue selalu mempelajari. Karena. Menjadi orang tua tuh gak. Berhenti. Untuk. Mempelajari gimana sih. Mereka. Apalagi nih. Anak-anak. Cewek dan cowok. Beda kalo anaknya. Dua-duanya cowok. Dua-duanya cewek. Jadi. Sekarang. Ngeliatnya cewek. Yang udah masuk. Usia puber. Aduh gue mesti gimana. Gue harus. Menghormati privacy dia. Terus yang satu yang. Cowok yang. Kan mereka bedanya lima tahun. Jadi. Atencionnya lumayan. Jadi banyak banget gue membaca. Dan. Jadi gue gak ada waktu. Untuk. Membuka diri. Untuk deketin. Tapi. Di satu sisi memang. Kadang-kadang. Kadang-kadang ada rasa lonely. Lonely pasti. Ya gue normal. Manusia biasa juga gitu. Jadi. Vulnerable juga. Untuk kayak gitu-gitu kan. Cuman ya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Setelah 3 tahun. Setelah. Setelah. Itu. Gue udah kayak ketemu ritme. Ritme yang. Yaudah inilah hidup gue gitu kan. Blueprintnya udah ada gitu ya. Blueprintnya udah kayak gitu. Dan jadinya. Ketemu. Pernah ada beberapa temen. Ayo kenalan. Yuk jalan keluar. Aduh kangen banget pengen keluar. Pengen kepikiran. Aduh pengen alkohol. Rilasain kayaknya gue. It's like years. Ya kan. Tapi ternyata enggak. Karena begitu janjian ketemu. Jam 9 gue udah. Abis baterai. Oke. Jam 9 ternyata. Setengah 5 bangun. Setengah 5 pagi gue udah bangun. Tapi on the weekend kan ada waktu. On the weekend kan enggak. Harus setengah 5 kan bangunnya. Enggak. Pergi sama mereka. Kemal. Oh iya. Jadi. Karena waktu itu kan mamanya juga waktu itu memang masih sibuk. Dan enggak di Indonesia juga. Jadi. Hampir kehidupan mereka gitu. Dan masa kecilnya mereka tuh sama gue. Terus baru pas belakangan ini aja. Setelah mamanya mereka setelah. Baru. Udah mulai sering mereka nginep. Ke rumah mamanya. Ke rumah mamanya. Mamanya tinggal di Jakarta. Udah di Jakarta sekarang. Sama boyfriendnya. Terus udah. Udah serius hubungannya. Ya. Eh enggak lama kenal dia. Jadi akhirnya tiba-tiba. Ya gitu deh. Rhythmnya. Emang. Udah. It's like. You guys are like. A family. Kaya gitu dong. Jadi kayak. I mean. You trust your. Anak-anak untuk. Bisa. With your ex wife. Your ex wife udah kenal sama. Udah. Udah. I mean. Well. Let's hope you guys. Family. You know. Tapi. It's not easy. You know. Tapi. I'm very very inspired by you guys. Very very inspired. By your situation apalagi ya. Iya. Bisa. Bisa kenal your. Karena you. It's six years to this. Now it's a long time right. Iya. Kalau dipikir-pikir juga. Lama kan. It's amazing sih. Dia juga kaget. Dia pikir gue bohong. Iya. Gue pikir bohong. Waktu dia pertama kali. Cerita. Iya. Gue nih. 6 tahun single. Gak pernah punya pacar. Sekalipun. Sekalipun abis. Lo divorce. Enggak. Gue kan. Biasa kan sama cowok gue ya. Alah. Udah lah. Iya aja deh. Iya. Tapi kan gue orangnya. Gue pancing. Gue pancing. Gue pancing. Dan gue bisa sensing kalau ada orang bohong sama gue. Gue ngeliat dari nada suaranya. Dari matanya. The way he talk. Nih orang anes. Kayak. Hah. Serius nih beneran nih. Lo ada laki kayak begini. Yang lo bisa kontrol diri lo. Untuk gak sama perempuan. Karena lo fokus ngurusin anak. Kayak. Wah. Gila nih. Itu your. Oh. The cue for me. Like. Lampu hijau. Ha. Kejar. Sampai dapet. That's good. That's good. Jadi ada. Ada purpose ya. Jadi. I mean. You guys are. Are perfect match. Ya. Mungkin ya. Mungkin. Awalnya kalian tuh katanya gak mau. Cari pasangan dulu. Tapi sekarang malah pacaran. Coba bisa dijelasin gak? Iya. Tadi udah dijelasin kan. Apalagi gue ya. Tadi udah dijelasin. Apalagi gue yang. Apalagi dia masih panas. Karena emang banyak. Banyak banget sih yang. Komen. Karena kan sebelumnya di podcastnya Densu. Ada statement gue. Gimana yang gue bilang. Gue gak mau punya pasangan dulu. Gue traumatis. Sebagainya. Tapi kalo lo liat di podcast itu. Energi gue emang beda banget sama sekarang. Itu gue masih sakit. Hmm. Masih sedih. Masih trauma. Tapi kan gue abis kejadian itu. Gue itu langsung ke psikolog. Satu. Abis itu gue langsung ikut healing coaching. Gue langsung ikut. Kayak alpha sound screening. Pokoknya semua ada path buat gue healing. So I cannot be toxic for my next boyfriend. Sama anak-anak gue. Nah. After gue healing. Gue akhirnya bisa. Atract energi yang kayak Marcel. Dan. Banyak banget kesamaan gue sama Marcel. Gitu. Jadi. Makanya gue mau ngebuka diri. Karena orangnya Marcel juga. Kalo bukan dia juga mungkin gue gak akan membuka diri. Itu healing prosesnya itu. Berapa. Berapa lamanya lalu. Gue. Sejak 2 tahun udah ke psikolog. Oh udah 2 tahun ke psikolog. Udah. Sejak 2 tahun lalu gue udah ke psikolog. Before you divorce. Before ya. Karena gue sempet pernah mau acara juga waktu itu. Tapi gak jadi. Tapi gue. Udah ke psikolog. Dan selama 2 tahun itu. Gue banyak belajar tentang mental health. Dan disitu akhirnya gue tau. Kalo sebenernya itu. Semua kejadian hidup gue itu. Triggeringnya ada. Dari masa kecil gue. Trauma-trauma gue segala macam. Dan pelan-pelan gue heal. Nah pas kejadian kemaren. Gue bisa sama mantan suami gue. Gue langsung ngejalanin path buat healing. Ya biar gue gak jadi toxic buat pasangan gue berikutnya. Meskipun waktu itu gue belum mau ya. Ya. Jadi sebenernya it's a long shot banget. Gue bisa sampe di titik kayak sekarang. Jadi untuk kalian ya. Dari Marcel dulu. Anakmu udah deket sama Vio. Udah kenal. Udah kenal. Udah deket. Karena memang. Mula-mulanya juga kan memang kayak validasi dari. Dari anak-anak ya ya. Oke. Karena waktu sebelum kenal kan dia udah tiba-tiba. Ngomong pas kita on the way home. Terus dia bilang yang. Daddy girlfriendnya siapa. Terus gue kaget. Kok tiba-tiba. Posesif gak sih anak-anak perempuan. Dulu kecil sih iya. Karena dia masih kecil ya. Oke. Mungkin diliat papanya ya. First boyfriendnya dia. Tapi dengan berjalannya waktu. Apa yang terjadi dalam keluarga ini kan. Akhirnya dia jadi lebih cepat dewasa. Dan sekarang. Last time dia udah liat. Ibunya udah settle down. Ya. Nah sekarang gue mau liat. Bapak gue nih. Yang 6 tahun gak kemana-mana. Kayaknya dia harus deserve to be happy. Oke. Suka ikut campur gak? Your relationship now. Nih. Hubungan kalian sekarang. Gak ikut campur. Justru supportive. Oke. Iya ikut campur bisa jadi. Dalam maksudnya supportive maksudnya. Seperti itu juga. Positive way. Tapi gak yang intens kayak gimana. Jadi. Pokoknya dia cuman bilang. Happy lah. Daddy. Daddy happy kan sekarang. Dia cuman gitu. Dia cuman like reminding aja. Yes. I'm happy. Dan kalau yang paling bungsu gimana? Yang kecil mamanya. Masih nyantai. Oke. Pokoknya dia siapapun yang nice sama dia. Ya dia akan nice. Karena memang. Seperti itulah fondasinya ya kan. Be kind. Oke. Becuh sih. Dan sekarang anak-anak Vio juga udah deket sama Marcel. Justru waktu itu pas. Awal pacaran. Waktu baru deket sama Marcel. Iya. Jadi anak. Gue yang paling gede itu kan 11 tahun ya. Dia udah ngerti lah. Dia udah ngeliat perjalanan hidup sama perjuangan gue gimana. Sempet keluar dari mulut dia tuh. Udah mama gak usah sama. Laki-laki lagi sama siapapun juga. Udah sama aku sama adek-adek aja. Biar aku yang jagain mama. Makanya waktu deket sama Marcel. First date kita tuh udah play date. Jadi gak sengaja dia harus bawa anaknya. Akhirnya karena ada anaknya dan semurun sama anak gue yang pertama. Gue bawalah anak gue juga. Terus kayak anak gue itu ngeliat. How Marcel treat his son. Terus dia baik. Dia ini segalanya. Dia kayak ngeliat gitu kan. Abis itu setelah. Berapa hari. Gue tanya yang akhirnya gue udah mau pacaran. Kayaknya udah mau lebih deket ya sama Marcel. Gue tanya sama dia. Zuryo. What do you think. Kalo mama pacaran sama Marcel. Terus kalo waktu itu dia jawab enggak. Gue enggak. Gue gak akan mau. Udah. Karena anak gue adalah prioritas gue sekarang. Terus dia bilang. Zuryo setuju. Oh Marcel baik banget. Nah dari situ gue juga langsung akhirnya. Yaudah lah. Kenapa tidak. Jadi keputusanmu adalah dengan anak-anak kan. Iya. Karena prioritas kita memang untuk anak-anak kita. Iya. Kalian berdua kan. Jadi langsung play date. Gak sengaja. Gak sengaja. Oh gak sengaja. Kenapa aku bisa gak sengaja. Iya. Jadi waktu itu di mall kan lagi ulang tahun temennya si Jarvis. Terus di waterpark. Jadi jalan-jalan kesitu gue nemenin. Lagi duduk-duduk nungguin dia seneng-seneng. Terus yaudah lah kita chat-chat aja. Gak aku reply. Story kamu. Kamu ya. Iya. Iya. Deket tuh sama rumahku. Mau makan siang katanya. Mau gak ditemenin makan siang. Dia ngajakin. Terus. Oh Vio. Vio ngajakin. Iya. Oke. Terus gue pikir anak gue kan lagi happy-happy sama temen-temen. Eh gak lama tiba-tiba dia kepleset. Luka. Jadi akhirnya terpaksa dia karena udah gak nyaman. Aku mau ini aja. Mau pulang. Tunggu-tunggu bentar. Cuman udah janjian sama dia. Tunggu bentar. Dia mau makan siang. Terus yaudah akhirnya nanya. Kamu udah dimana sekarang? Udah sampai. Kita janjian di satu restoran kan. Yah dirinya sampai. Di restoran. Maaf nih anakku barusan luka. Di luar rencana nih. Aku mau ngajakin dia gak apa-apa. Karena kasihan kan. Iya. Aku gak enak mau diam. Gak jadi ketemu. Ini anak juga udah gak nyaman dengan kakinya yang luka. Jadi aku ngajakin deh si Jarvis nih dulu luka. Eh gak lama dia panggil si Juryo. Tapi waktu itu aku kan bilang. Kalo misalkan memang gak jadipun gak apa-apa. Karena aku udah tau Marshall tuh. Prioritasnya anak-anaknya. Dan aku paham. Karena ya gue juga begitu. Iya. Jadi kalo kamu ingin cancel itu oke. Tapi dia bilang enggak. Aku masih ingin ketemu kamu. Tapi gak apa-apa ya bawa anak. Oh yaudah biar anak kamu gembira. Aku bawa deh anak aku juga kan seumuran. Biar mereka bisa main. Kayaknya play date. Iya gak tau. Gua isi benar rampingan banget. Aku ingin. Ini you guys are trying. Berdua bareng-bareng. That's how a relationship is supposed to be. Jadi dari dua pihak harus ada yang. Show effort lah. Iya. I mean. Sekarang gue ngeliat di. Gue sempat ngeliat. I did a bit of research with your channel ya. Hmm. Kalian tuh beda agama kan. Yes. Itu. How do you guys deal with it. Karena. Mungkin gue juga. Pernah atau ada di dalam situasi itu sekarang gitu. Iya. Gue pengen tau nih. How do you deal with it man. Iya. Iya. Kita sih. Kita udah tau dari awal. Kita kan dua orang dewasa. Dua. Kita dua orang dewasa. Tapi gapapa. Umur itu. Cuman sekedar umur doang. Yang bikin dewasa tuh disini. Gue juga umur 32 kok. Iya. Dari awal gue udah tau. Emang kita beda agama. Tapi kan. Kita punya goals di hidup. Goals lu apa. Kalo goals gue sekarang emang bukan marriage. Tapi goals gue pengen happy. Dan gue pengen bikin dia happy. Dan gue pengen growth bareng. Dan gue dari dulu pengen banget punya pasangan. Yang gue bisa sharing. Dan gue bisa grow together. Oke. Nah. Itulah yang gue jadiin gue sekarang. Nah. Kalo perbedaan agama itu kan sebenernya jadi masalah ketika. Mungkin salah satu. Atau dua-duanya. Mungkin sorry ya. Agak fanatik apa gimana sama agamanya. Sampai akhirnya. Complain apa gimana. Nah. Gue sama Marcel tuh gak ada sama sekali. Kita tuh toleransinya tinggi. Waktu gue umur aja dia support banget. Karena gue bilang. Beb sorry ya nanti kalo umur aku gak bisa bales chat. Karena kita selalu chat kan. Intens. Mungkin aku gak bisa bales chat. Cepet. Atau aku mungkin akan nanti sering ilang. Terus dia mau kayak. Enggak babe. Aku happy banget. Kamu mau menjalani perjalanan spiritual. Aku support banget. It's okay. Take your time. Kayak gitu-gitu. Dia sangat supportive banget. Iya. Dan begitu pun juga sebaliknya. Jadi. Kan gue mau alaf ya. Jadi dulu gue Kristen. Oke. Jadi gue dibesarkan di keluarga Kristen. Dan bokap nyokap gue seluruh keluarga gue masih Kristen. Jadi. Gue masih ada di lingkungan seperti itu lah. Jadi gue lebih gak ada masalah lagi sama agamanya dia. Yang sebenernya bermasalah adalah orang-orang lain sih. Maksud gue begitu. Kalo misalnya untuk dari diri kalian sendiri. Kan kalian bisa menanggalkannya. Itu hanya mindset aja kan. Tapi kalo di pikiran orang lain tuh gimana? Bagaimana kalian bergantung dengan itu? Kita sih gak. Paham. Mereka. Bagaimana mereka merespon ini. Tapi kan yang kuncinya kita berdua yang merespon. Ketidak suka dan kesukaan orang itu. Jadi kita berdua kan. Pembicaraan kita ini kan udah. Masuk ke level yang bukan cuman sekedar. Ya bucin-bucinan awalnya. Kangen-kangen dan sebagainya. Tapi. Movement kita selanjutnya adalah. Kita mau kemana. Dan itu kita udah bicarakan. Jadi kita tuh. Mau. Bertumbuh bersama-sama. Grow bareng-bareng. Iya. Pertama kita mau happy. Kita saling-saling. Apa mau. Ya sama-sama seneng. Saling menyenangkan satu sama lain. Oke. Nah setelah itu apa. Dia punya beberapa tujuan yang dia pengen capai. Dan gue paham. Dan gue juga punya. Akhirnya gue punya tujuan. Karena dia juga meyakinkan gue juga. Emang sebelum itu gak ada tujuan? Gue punya tujuan. Tapi gue gak tau bagaimana channelnya. Oke. Karena gue sudah sibuk. Lama. Jadi gue hanya jalanin di zona aman gue. Oh. Selama bertahun-tahun tuh gue main. Ya diperan jadi seorang bapak lagi. Bapak lagi senaternya. Udah. Just like a job. Cari duit aja gitu. Tapi gue sebenernya masih ada. Karena gue adalah atlet. Dan sebelum gue main drama. Di sinetron bidadari yang orang banyak kenal. Itu di tahun 90-an pertengahan gue main action. Dan itu adalah sinetron pertama gue adalah. Fighting. Karena gue dulu kan atlet bela diri ya. Jadi itu sebenernya passion yang pertama. Walaupun akhirnya merubah karir gue. Setelah gue berperan sinetron drama. Malah meledak gitu ya. Itu tersanjung dan bidadari. Dan itu yang bener-bener direspon masyarakat luar biasa. Tapi gue masih pengen banget. Dia membuat satu kontribusi atau satu karya. Di dunia film action. Dan dia support banget. Apalagi dia lihat kondisi gue juga. Maksudnya gue juga pengen mempertahankan skill bela diri. Tapi di satu sisi juga mempersiapkan fisik kan. Dan memang ini momennya memang pas aja. Karena sebelumnya memang. Ah gue gak mau never back down. Karena gue pernah gemuk sebelumnya kan. Waktu bapak saya baru meninggal. Gue sempet berada di drop banget. Terus akhirnya gemuk banget. Waktu itu hampir 90 kilo. Dan akhirnya gue bilang gue gak mau nih. Gue pengen balik lagi. Akhirnya berjalan waktu 2002 awal. Itu bener-bener memang lagi intens banget. Latihan-latihan di gym itu. Dan pas udah mau akhir tahun 2022. Ketemu dia. Jadi baru kita ngobrol. Bahwa aku tuh dia udah lihat. Instagram gue. Gue banyak banget posting. Seadanya gitu kan. Nah dia ini content creator kan. Jadi dia berpikir bahwa. Ini bisa diberdayakan ya. Bisa dibuat satu content. Branding personal. Branding personal. Dia mau main action movie. Ya udah. Branding personal. Lo tuh memang bisa. Tendangan. Kan kayak gila. Keren banget. Tapi gue bilang. Kan gue kalau punya skill kayak lu. Gue udah gak tau. Konten gue kayak gimana. Udah gak paham gue. Sayangnya gue gak punya. Gue skill begini aja. Konten gue bagus-bagus tuh. Sepalagi lu. Terus satu lagi juga kan. Obsesi gue dari zaman dulu. Pertama kali memang gue menjalani hidup sehat. Kan gue selalu pengen inspire people. Supaya mereka yang seumur sama gue. Bisa paham bagaimana. Mengkondisikan tubuh mereka. Bahwa itu bukan mimpi. Kalau asal lu fokus. Lu pasti bisa. Nah makanya dulu kan. Waktu di tahun. 2000 awal kan. Gue sempet bikin before after. Jadi gue sengaja gemukin badan gue. Setelah foto man's health. Padahal udah rip tuh. Tiba-tiba gue sengaja gemukin ke 94. Akhirnya terus baru gue rip lagi. Dan ternyata gue berhasil. Nah itu gue berhasil memotivasi orang pada masa itu. Nah itu masih ada sampai sekarang. Nah apalagi gue udah late 40. Dan ternyata gue masih bisa melakukannya. Walaupun gak. Tentu saja. Tentu saja. Iya jadi itu yang gue pengen share juga. Jadi selain ya pola hidup sehat. Selain juga gue pengen mencoba lahan. Aksion lagi kembali. Nah itu dia supportive banget. Itu bagus, itu bagus. Tapi gini. You guys ada common goals gak? Common goals. Jadi. You have. You both have something in common. That's a purpose or a goal. Ada gak? Karena in a relationship kan. To make it work. Arus ada. Something in common that you guys achieve. To make the relationship. Gak boring. Babe. I totally forgot. Gue gak tau gimana caranya gue musti acting. Olah rasanya gue tuh udah ilang. Udah blank banget. Tapi kalo public speaking gue jago. Nah. Dia juga karena dia pengen jadi content creator. Pengen gue arahin. Dia belajar sama gue. Jadi kita share experience gitu loh. Dan dia punya goal. You guys. Itu yang gue mau. Ya. Di hubungan kalian nih siapa yang lebih dominan? Siapa yang lebih dominan? Gak tau ya siapa yang lebih dominan? Kita berdua sama-sama. Iya. Kerasa. Kita sama-sama Alpha. Lu bayangin dia tujuh tahun single. Laki-laki tujuh tahun single. Dan udah terpola semua. Semua udah ada terpola dan terstruktur. Dan dia orang yang sangat organize. Lu bayangin gue mesti. Beradaptasinya itu tuh gila gue. Tapi akhirnya gue mengerti. Ya akhirnya gue kasih tau ke dia kalo. Babe. Hidup itu gak harus selalu kayak gitu. Lu gak harus selalu saklek. Lu harus bisa dibawa santai. Gini-gini. Dan akhirnya. Karena dia mau juga orang yang berubah. Dia pengen. Apa ya. Ngebuka diri. Mindsetnya tuh bener-bener open minded banget. Akhirnya dia mau. Dan akhirnya kita bisa sama-sama ketemu di tengah. Tapi siapa lebih dominan ya Bebe? I don't know. Kita saling ngalah sih. Siapa ya Bebe? Aku ya. Gue gak tau sih. Gue sih. Gue tuh sebenernya gue alpha woman sih. Tapi ketemu sama dia. Alpha woman itu. Punya energi maskulin yang sangat gede. Tapi gak takut bentrok. Kalo misalnya kalian berdua nih alpha. Laki-laki guys. Harus ada yang ngalah gak sih salah satu? Yang biasa ngalah siapa? Tergantung. Kalo menurut gue relationship itu 100% dan 100%. Oh iya. Tidak bisa jadi 50-50. Tidak. 100%. Kalo dia lagi 20%, gue harus jadi 80%. Tidak. Kalo gue lagi 10%, dia harus jadi 90%. Dan ganti-gantian aja. Kalo dia lagi begini, gue harus begini. Jadi, itu tentang cinta. Jadi, kalo kita lagi ada masalah. Bukan kita menyerang satu sama lain dan kita menyerang satu sama lain. Tapi, gimana caranya kita berdua versus masalah itu sendiri. Tidak. Jadi, kita berdua tuh kayak lagi sekarang memang terus belajar. Gue juga dulu kan ngurus anak gue kan gue belajar terus kan. Ini anak lagi umur 5 tahun, 7 tahun. Treatmentnya beda. Udah 10 tahun, 15 tahun beda lagi. Nah, setelah itu gue mesti siap lagi dia punya hubungan dan sebagainya kan. Nah, itu kan belajar terus. Nah, sekarang begitu kenal dia, dekat dia, membuka hati. Belajar lagi. Dan gue mau belajar itu. Karena pengen belajar makanya apa yang dia kasih tau, gue pasti denger. Mungkin ada orang-orang disana lu mikir, gila lu beda sama dia 16 tahun. Lu masih bisa dengerin dia. Kenapa nggak? Kenapa nggak? Karena apa yang dia sampaikan tuh masuk akal. Kalo ada yang memang kekurangan, ya gue akan kasih tau. Ya kan? Kayak dia lagi mau ayo, gue kasih tau. Ini salah nih. Kayak gitu-gitu. Nendang yang bener begini-begini. Karena hubungan yang sehat, lu harus mendapatkannya. Lu harus membuat perusahaan. Itu nggak dikasih kalau lu kayak di give. Itu sangat inspirasi. Ini ya gue pengen nanya satu nih, actually. You know, how did you guys decide to go public? Gue pengen nanya nih, karena gue belum tau kayak. Sebenernya gue yang mau. Lu yang mau? Karena gue itu emang, gue kalo punya pasangan ya. I'm proud of him. Oke. Dan gue tuh banci posting, pasangan gue banci posting. Lu pengen posting, oh iya. Iya. Jadi kayak, ya ampun gue dapet cowok cakep nih. Badannya bagus nih. Kenapa sih gue nggak boleh posting? Why? Kenapa sih? Kenapa sih? Tapi kan yang waktu itu kan gue habis pisah, pas segala macem. Terus banyak pertimbangan. Terus dia, ya kita punya anak. Sampai bener-bener hubungannya mantep dulu. Baru akhirnya kita decided buat go public, buat posting. Gue ngikut aja sih. Dan sebenernya tuh, go public bukan yang kayak, wah go public itu. Cuman pengen posting aja sebenernya. Iya. Gue juga nggak tau tiba-tiba masyarakat seambiensnya segila ini. Iya sih. Bener-bener liat-liat kepikiran. Kita nggak mikir akan seperti itu juga. Gue gini nih, kalo misalnya in my personal view ya nih, there's a lot of. Contohnya, kalo nggak salah Ardito Pranomo lah ya. Dia sampe sekarang istrinya tuh baru tau tuh pas dia kena kasus kemarin nih. Istri ya. Karena dia pikir, semakin private tuh semakin tenang gitu. Dan di pengalaman gue dari pacar-pacaran dulu kan, it's always been like exposed kan. Abis itu aku, I decided awal-awal kayak, Udah lah, let's keep it private aja gitu. Iya. Di awal ya. Cuman, it felt amazing, you know. At the beginning. Tapi at the same time tuh lama-kelamaan orang udah pada tau. Dan orang udah pada tau, Kelama-lahannya kecampur juga. Iya. Jadi nggak ada bedanya juga gitu loh. Nggak ada bedanya juga. Nggak ada bedanya juga. Jadi, for me like, there's no difference, babe. Iya. Orang-orang juga ikut campur semua gimana sih? Iya, just go public. Pastinya sih. Temen-temen kamu semua ikut campur gimana? Iya, umur-umur juga, umur nggak masalah. Namanya manusia kan makhluk sosial. Iya, iya. Ini kan sosial media kan. Iya, iya. Jadi. Awalnya gue minta, awalnya gue minta kayak ini deh. Just be private tuh. Sebenernya kayak, Dia mungkin kayak, Apaan sih nih anak nih? Mau private-private nih. Iya. Dan beruntung sih ketemu modelnya kayak gue yang ngikutin. Iya. Nggak tau, gue sekarang lagi kayak. Gue juga ngikutin doang kok. Awalnya gue juga ngikutin doang kayak video gitu. Nggak tau loh. Gue tujuh tahun, sebelumnya gue beda. Beda, orang lain. Bagaimana? Jadi ngeliat lawan jenis juga standar. Jujur aja sih, model video kayak begini, Dulu bukan masuk prioritas gue. Sama. Gue juga begitu kok. Tapi kan gue 15 tahun yang lalu. Sama. Sama. Cuman ya kan mau gimana kan namanya, It's called love. Iya. Pas gue buka hati, Dapet validasi dari anak-anak. Jadi kayak, Ya udah aku sekarang mau ngikutin aja dan ketemu dia. Dia mau ngarahin, Dia begini, Kamu ini, 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 ini. Kamu tenang aja. Oke. Ya udah. Itu justru pengalaman buat gue. Dia, gue bukan tipe dia tapi gue dapet kan. Dia juga bukan tipe gue loh. Gue tuh suka cowok yang kulitnya agak gelap. Yang laki gitu loh yang. Emang gak laki? Kayak gue tuh aku ameng gak? Ini kan boy next door, Dia tuh manis ganteng. Tapi laki juga ya. Gue gak suka cowok ganteng, Gue suka cowok maco gitu. Tapi waktu sama dia, Akhirnya gue sadar, Kenapa gak dari dulu aja gue maco ganteng ya? Enak diliat. Tapi cowok kayak begini belum ada sih. Belum ada, rare, fine emang. Oke oke. Mesti nunggu. Kita balik ke, Just talking about relationship ya. Kalian berdua kan pernah gagal dulu. Ada ada trauma, Atau, Atau apa-apa yang di belakangnya yang, Yang, Let's say like komunikasinya, Atau apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Justru malah, Karena gue trauma ya, Gue banyak belajar kan, About combination healthy and healthy relationship. Dan akhirnya gue banyak sharing sama Marcel. Jadi since, Kita pertama berhubungan, Ya dia udah biasa lama, Udah biasa sendiri tuh lama. Jadi banyak yang emang dia gak tau gimana cara buat interact sama perempuan. Karena gue trauma itu justru malahan, Disitulah gue grow. Disitulah gue belajar. Jadi trauma gue bukan gue jadikan penghalang gue untuk, Sama seseorang, Dan jadi lebih baik. Tapi justru gue jadiin pelajaran, Yes. Yang dulu bikin gue gagal, Itu adalah jujur, Kegagalan rumah tangga itu, Paling banyak di komunikasi. Dan itu yang terjadi sama gue sebelumnya. Komunikasi berantakan, Gue tuh even cannot talk about my ex. Kalau kita ribut, Kita mesti lewat temen kita lagi untuk nyampein. Karena kalau kita antepan berdua, Jadinya bom Nagasak Hiroshima, Langsung buar. Disitu akhirnya gue belajar. How to talk sama laki-laki yang egonya gede. Laki tuh semua ego. Gak ada laki gak ada ego. Yang perempuan? Perempuan ada ego tapi lebih gede laki-laki. Gue udah belajar. Jadi lo harus masuknya gimana, Dan lo gak boleh ada kata-kata yang nyolek, Egonya apa segala macem. Goals lo apa? Lo pengen lo didenger kan? Nah, Lo kalo mau didenger ada caranya. Lo harus lembut, Lo harus alus, Nada, Lo harus dibeta. Wah pokoknya itu udah gue pelajarin banget. Oke oke. Tips. Ya, tips. Tips. Buat pacarnya Matt yang belum gue publik. Apa namanya, Lo setelah 6 tahun gak pacaran, Atau, You know, Single, You know. Vio tuh, What action made you have butterflies? Like, Geli perutnya. You know. Like cute you know. You know what I mean. Karena. Percaya gak? Masih suka kerasa. Masih suka kerasa. I know, Obviously, Obviously. Tuh, Dia gak pernah bisa ngeliat mata gue apa? Gak, Cuman apa yang bikin kayak butterflies, You know. Karena memang udah begitu lama. Jadi butterflies terus gitu. Jadi, Seneng aja. Jadi, Ya ini ya istilah orang, Sekarang bilangnya bucin ya. Gue orang lama. Jadi, Jadi, Pada saat masuk ke, Kau ke, Kau ke, Kau ke, Kau ke, Cuman gue bersyukur, Cuman gue bersyukurnya, Gue bisa adjust, Gue bisa ngikutin, Gue dengerin. Makanya kan, Gue seneng dengerin lagu kan. Tapi lagu dari jaman dulu sampe sekarang, Gue bisa masuk. Berarti kalo cuman lagu aja bisa, Berarti semua juga bisa. Pada saat dia dandanin gue. Kamu pake begini-begini. Gue open mind. Gue bilang, Oh gitu ya. Oke. Gue pake. Oke. Merubah penampilan. Oh oke. Jadi, Gue pengen belajar. Gue pengen tau, Apa sih yang, Merasa menarik. Dan ternyata itu nyaman. Jadi kalo kita gak nyaman, Ya bahaya sih. Berarti kita tuh, Orang yang kaku udah gak bisa berubah. Gue pengen, Gue pengen berubah gitu. Gue pengen bukan berubah sih. Gue pengen, Lebih baik lagi. Gue pengen, Apa sih, Enjoy every single moment, Dengan, Ini. Tapi jarang loh. Dia kan, Gen X ya. Boomer, Junior boomer generation. Gen X. Yang di atas kita ya. Mutant, mutant, mutant. Ya, Just like your dad, And my dad juga. Dan orang-orang di generasi, Yang, Kayak mereka ini, Jarang yang open minded. Karena mereka udah ngerasa, Gue hidup udah sekian puluh tahun, Dengan cara gue, Ya lu tuh gak tau apa-apa. Gue nih udah begini survive sampe di titik ini kan. Betul. Tapi dia gak begitu. Bagus. Dia open minded banget. Sangat bagus. Sangat bagus. Tapi pada saat mereka udah mulai gede, Gue pengen, Gue jadi temen. Gue pengen jadi temen, Jadi kakak. Jadi seseorang yang deket gitu. Kayak dia ngobrol sama temennya, Dia pengen ngobrol sama gue juga. Kayak seperti itu gitu. Dan, Gue perlukan pengetahuan itu. Kayaknya dia lagi interesnya apa misalnya, Nonton manga, Animation, Film-film, Kayak Demon Slayer, Apa, Attack on Titan. Gue nonton, Biarpun gue merasa aneh gitu. Oh iya, Agak sadis ya. Tapi yaudah, Yaudah, Jamban-jamban itu liat, Bapak atas umurnya. Tapi enjoy, Tetep, Terus dengerin dia lagu-lagu, Ah, Cibi-cibi apa segala macem. Oke, dengerin. Dengerin, Terus, Ada cosplay dateng ke Indonesia gini. Cukup-cukup. Ketemenin ke mall. Jadi gue dengerin, Jadi kayak begitu tuh, Gue juga akhirnya, Oh paham, Apa yang mereka mau. Terus tiba-tiba mereka senang main game apas segala. Itu cuma just the beginning. Tapi gue pengen terus, Ya, Ntar mereka misalnya, Akan pergi clubbing, Gue juga akan temenin mereka gitu. Gue gak mau like, Stuck di, Masanya gue gitu. Gue pengen, Kayak tanah liat yang bisa di, Molding. Itu bagus, itu bagus. Bokap gue kayak gitu, Pengen gue bokap gue kayak gitu. Iya, Pengen gue bokap gue gitu. Gue ada daddy issue kan. Oh ya, ada daddy issue. Baiklah. That's why, Waktu dia cerita soal anak-anaknya, How he treat, You understand right? Kayak gue kayak, Oh my God, My daddy issue can come. Kalian tuh, Six months in, Pacarannya udah? Empat bulan. Empat bulan. Oh, 4 months. Oh, Jadi ini lagi, Pra debat gak sih? Pra dong masih? Oh sering. Sering, oke. Apalagi di awal-awal. Awal-awal? Jalan tengahnya gimana keluarnya? Ya harus ada yang ngalah. Ada yang ngalah? Tembak, Siapa yang paling sering ngalah? Gue sering ngasih ini nih. You, You my man. Oh it's you? It's you? I'm the one, I'm the one yang sering ngalah, Itu gue, Ya udah, Bener-bener escalating tinggi aja, Gue bisa kayak, Take a deep breath, Terus gue kayak, Remind myself, Fi, Lo, Itu buat apa lo menang, Di dalam argumen ini, Goalsnya adalah, Marshall tuh mau dengerin lo, Dan lo udah tau caranya, Dan tapi lo mesti kalahin ego lo. Oke. Ya udah, Abis udah escalating tinggi, Masih gue kayak gini kayak, Babe, Aku gak mau berantem lagi, Terus, Gue peluk, Karena gue tau dia kan sebenernya hatinya baik banget, Sebenernya hatinya halus. Gue peluk, Abis udah ntar kita udah made up, Udah baikan, Abis tuh kayak, Nah, Kalo kamu, Pelain kali mau ngomong sama aku, Gak kayak gitu, Caranya kamu tuh harus gini, gini, gini. Laki akan lebih bisa masuk otaknya kalo kayak gitu. This is what I mean, babe. This is what I mean, babe. This is what I mean. Tolong jangan berantem. You listen to it. Ada value ya. Apa? Value yang bisa diambil kan. Tapi kan emang bener kan, Kalo misalnya kita berantem, Kadang-kadang itu memang, Kita punya tendensi buat Rip each other apart, Buat menang. Tapi kan itu sebenernya not the goals of the relationship. That's the goal. The goal is, We versus the problem. Not we, Bukan gue versus Marcel. Tapi, Kita berdua versus the problem, Gimana cara kita bisa solve the problem. Nah akhirnya, Gak akan terulang lagi, Supaya tidak terjadi masalah lagi. Dan kita tetep bisa sayang gitu loh. That's the goal, right? That's the goal. Dan itu harus emang diulang-ulang terus di otak. Kadang-kadang kalo emosi kayak, Gak bisa, gue males. Ada yang pernah gak kayak, Ngerasa kalo gue harus ngalah nih, Tapi, Padahal, Berat gitu. Oh sering. Sering juga. Sering sekali. Sering sekali. Dia udah minta maaf. Kayaknya. Kenapa dia lang lecek ke situ? Dia udah minta maaf aja, Kadang-kadang abis tuh, Dia kayak egonya naik lagi. Abis tuh gue yang kayak, Oke so it's normal ya. Oke babe, it's normal. Ternyata. Ternyata it's normal ya. Karena laku. Gue kira gue doang gitu. Normal. It's normal. Don't worry babe. Don't worry. Lucu banget lagi. Gue baca artikel, Katanya kalian tinggal bareng. How do you guys deal with it? Ini lucu. Karena, Kita tuh kesehariannya, Kita share semua di social media. Marshal tuh sama gue ketemu, Pagi kita gym. Abis kita gym, Kita makan. Biasanya di Terra. Atau dia ke rumah gue, Makan. Gue karena catering kan. Gue makan abis tuh jam 1 tank, Dia udah di sekolah anaknya jemput. Abis itu dia jemput anaknya, Dia pulang. Dia nemenin anaknya belajar. Jadi abis itu jam 9 malem, Dia udah tidur. On repeat jam 5 pagi, Dia udah bangun. Abis itu dianterin anak lagi. Abis itu kita nge gym lagi. And on repeat everyday like that. Jadi, Kita gak mungkin tinggal bareng, Kalo dia ngurusin anaknya sendiri, Which is gak ada mbak juga. Gimana caranya, Berarti anak-anaknya di rumah gue juga dong semua. Atau gue di rumah dia, Gue bawa 3 anak. Jadi kayak, Lucunya gak artikel kayak gitu ya. Tapi ya, It's fine emangnya juga, Kadang-kadang berita ada clickbait, Biar orang baca apa segala macem. Tapi kalo, Orang tau follow gue apa gimana, Orang pasti tau gue tuh orangnya apa adanya. Karena gue gak suka boong. Salud. Marcel, Marcel. Very good, very good. Very inspired. Tapi udah ada mbak baru sih. Akhirnya baru dapet mbak. Karena dia mau pindah ke apartemennya dia. Oke, oke. For the next few months, Kalian udah ada planning, Ngapain gak? Like traveling, Or, Or you know. Bulan depan sih ya, Kita mau ke Bali. Bali. Kita mau ke Bali. Tapi udah pernah liburan bareng kan? Wah kemana sih, Ke Bali kita ya. Ke Bali. Cuman short ya. Nah itu pun sama, Ada anak-anaknya dia, Ada mantan istrinya juga, Ada Dewi. Oh very very good. Dan kita, Kayak dinner bareng gitu, Sama calon suami, Mantan istrinya. Jadi kayak, Together co-parenting, Yang very healthy banget. Very very healthy. Very very inspiring. Very healthy. Dan mantan istrinya juga, Supportive banget. Baik banget. Suka chat sama aku juga. Iya ngobrol. Super healthy itu tuh. Co-parenting yang sangat baik banget. Dia juga pengen, Kan dia pengalaman di content creator kan. Iya, iya. Jadi si, Dewi juga pengen nanya-nanya. Dewi juga pengen, Masuk ke, Bidang itu juga. Oke. Dan dia juga udah kenalan sama mantan suami aku. Karena, I mean it's fair, Karena dia spending time sebanyak sama anak-anaknya. Jadi memang kita harus kenal sama mantan masing-masing. Dan hubungannya baik banget. But in the 4 months, Baru pacaran dia tuh, Lumayan cepet loh. Iya ya. Orang, Date pertama aja udah play date, Gue juga sebenernya kaget. Ini orang protektif banget sama anak-anaknya. Pacaran 4 bulan. Deket udah lama? Engga. Oh itu, 4 bulan itu? Iya. 4 bulan itu udah. Wow. Cuman 2 minggu doang, Cuman chat-chat doang. Abis itu kayak, Tapi ngomong pacarnya sebenernya lama, Beb. Oh oh. Ikan komitmen isu yang susah ngomong pacar. Jadi, Dia kenalin gue ke temen-temennya aja, Kenalin di temen gue. Mungkin kalo gue bapar, Gue pasti kayak, Hah? Temen. Tapi kan karena sejak gue orangnya santai, Jadi gue tau, Oh nih orang, Komitmen isunya parah, Justru itu, Dia challenge myself, Gue harus bikin dia yakin, Sama diri gue. Buat dia nyebut, Gue pacar. Jadi bukannya gue baper, Tapi gue malahan, Lo pasti akan 1 hari, Bilang gue pacar. Dan akhirnya dia bisa bilang, Gue pacar, Pake R ya. Bukan pacar, Dari temen ke pacar dulu, Pake L. Abis itu baru pacar, Dan itu bilang pacarnya malah, Baru-baru ini kok. Awesome, awesome. Like a month. Awesome, Okay. So officially pacaran ya, Congratulations guys. Pacar. Pacar. Gak channel sih. Kalo Fuji kan gak bisa, Pacar. Awesome, awesome. Okay. Thank you so much, Ya udah mampir, To my podcast. You're welcome. Let's ngonten bareng next time. Boleh dong, Kita collab sama pacar barunya, Kalo udah ke public ya. Boleh, boleh, boleh. Jangan ragu-ragu guys. Kursinya tambah satu. One day, There's gonna be. Okay. Pasalnya cantik banget juga. Bakal udah ke kalian, And it's gonna be a C here. Seru, seru, seru. Thank you so much, For watching Axel's Podcast. Don't forget to like, Subscribe and comment. Bye. Thank you, bye bye.